Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Kita dipertemukan lagi Dalam keadaan sihat walafiat Dan semoga kita dipertemukan lagi Di tahun depan dalam keadaan sihat walafiat Hidup yang barokah, amin Hari ini yaitu tanggal 25 Dhulijah Insyaallah 5 hari lagi Sudah memasuki tahun baru Islam, yaitu tahun baru 1441 Hijriah Dan di bulan pertama Dinamakan bulan Muharram Insyaallah tanggal 1 Muharram Jatuh pada tanggal 31 Agustus Dari 19 insyaallah Hari Sabtu Dan di bulan Muharram ini orang Jawa sering menyebutnya Dengan bulan Surah Asal dari Surah, yaitu dari bahasa Arab Ashura, sama orang Jawa Diambil belakangnya saja, diambil Surah Karena di tanggal 10 Muharram itu ada suatu peristiwa Peristiwa Dimana kaum muslimin dan kaum muslimin Itu saling bermusuhan Dan di tanggal 10 Muharram itu Allah sudah menyelamatkan Allah sudah menyelamatkan Nabi Musa Dari serangan Raja Fir Raja Fir'aun Maka dari situlah Di bulan Muharram Kita disunakan berpuasa di tanggal 9 Muharram Dan tanggal 10 Muharram Puasa di tanggal 9 Muharram Dinamakan puasa Tashu'a Tashu'a asal dari bahasa Arab Tisngin Yang artinya 9 Jadi puasa Tashu'a dilaksanakan pada tanggal 9 Muharram Dan puasa Ashura itu berasal dari bahasa Arab Ashura Yang artinya 10 Jadi puasa Ashura itu dilaksanakan pada tanggal 10 di bulan Muharram Keutamaan yang berbahasa di bulan Ashura Yaitu Apa? Dihapuskan dosa selama 1 tahun yang lalu Nabi SAW bersabda Puasa hari Ashura Saya berharap agar Allah SWT Mengampuni dosa 1 tahun sebelumnya 1 tahun yang lalu Hadis riwayat Ibn Majah Jadi mari kita Siap-siap melaksanakan puasa di bulan Muharram Puasa di tanggal 9 bulan Muharram Dan tanggal 10 bulan Muharram Dinamakan puasa Tashu'a dan puasa Ashura Mari kita semua menjalankan puasa Ashura Sebagaimana kita bersyukur kepada Allah SWT Yang sudah menyelamatkan Nabi Musa Dari serangan Raja Fir Raja Fir'aun Keutamaan Keutamaan bulan Muharram ya Di antaranya keistimewaan ini adalah Yang pertama Termasuk bulan Haram yang suci Allah SWT berfirman Bisa dibuka Al-Qurannya Yaitu di surah At-Tawbah Ayat 36 A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Inna A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Artinya sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan Sebagaimana dalam ketetapan Allah di waktu Allah menciptakan langit dan bumi Di antaranya 4 bulan haram Di antaranya 4 bulan haram Di antara itulah Janganlah Janganlah menghulimi dirimu sendiri dalam 4 bulan itu Jadi maksud 4 bulan itu yaitu 4 bulan haram 4 bulan haram yang suci yaitu Bulan Dhul Hijah Dul Qodah Dul Hijah Bulan Muharram Dan bulan Rajab Maka janganlah meneguhulimi dirimu sendiri dalam 4 bulan itu Dan perangilah kaum musyrikin semuanya Sebagaimana mereka memerangi kamu semua Dulu di zaman dahulu ya Karena kaum muslimin diperangi oleh kaum musyrikin di zaman dahulu ya Dan Allah ya Dan ketahilah bahwa Allah beserta orang yang takwa Nabi SAW bersabda yang artinya Sebaik-baiknya puasa setelah bulan Ramadan Yaitu puasa di bulan Allah Yaitu di bulan Muharram Hadis riwayat muslim Para ulama juga menyatakan Bahwa bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia setelah bulan Ramadan Awal membuka awal tahun Yaitu dengan bulan haram Yaitu bulan Muharram Jadi tahun Hijriah Tahun baru Islam Itu awal bulan dinamakan bulan Muharram Dan akhir tahun yaitu dengan bulan haram juga Yaitu bulan Bulan Dhul Hijah Bulan haram yang suci Atau dinamakan syahrullah Yaitu bulan Allah Yaitu 4 bulan itu bulan Allah Awal ya Awal membuka Awal tahun yaitu diawali dengan bulan Muharram Dan akhir tahun dinamakan bulan haram juga Yaitu bulan Dhul Hijah Tak ada bulan dalam setahun setelah Ramadan Yang suci di sisi Allah Daripada bulan Muharram Maka dari itu Kita semua mari menjalankan sunnah Menjalankan sunnah yaitu puasa di tanggal 9 Muharram Dan tanggal 10 Muharram Tanggal 9 Muharram dinamakan Pasya Tashu'a Tanggal 10 Muharram dinamakan Pasya Ashura Fadillahnya Keutamaannya Allah menghapuskan dosa selama satu tahun yang lalu Mari kita jalankan Mari kita jalankan sunnah Allah Semoga kita semua termasuk orang-orang yang terpilih oleh Allah SWT Ada salahnya Saya berkata Saya minta maaf yang sebesar-besarnya Bilai taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati